Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Gokil Abis Bajindul Vlog Dan juga, Ismiyati Bajindul Halo Tante Kok Tante Gimana kabarnya? Lama nggak pernah nongol di Youtube Di mana aja Tante? Mbak Imbu Di Imbu guys Tante Ismiyati Bajindul tak Imbu Bukan karena itu, dia nggak pernah nongol di Youtube Dikarenakan Ismiyati Bajindul ini lagi sibuk cuci piring Sibuk ngurusin tukang guys Nanti gue mau masak, cuci piring, ngomong kopi Nah, kopi itu diang Ngomong-ngomong kopi itu diang Loh guys Sini Taram Kok nggak enak? Enak makannya dan cuci Gak Oke, sebelum aku mau review Kamu harus ngerti Bagaimana gaji ke Korea? Nggak ngerti Banyak orang berpikir Gaji di Korea itu Banyak Banyak teman-teman Banyak masyarakat luas Berpikir TKI di Korea itu Gajinya Banyak 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 Nah, tetapi Akankah kami tahu ya guys ya Bahwa di Korea gaji itu Nominalnya itu sama seperti Nominal Indonesia saya Banyak 1 Juta, Rp1 Juta 1 Sewu, Rp100 Sewu jika gaji korea itu 1.500.000 juta jaman itu 1.500.000 juta 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 korea kita��akan yang amanya kepotongan asuransi kepotongan pensiun terus kepotongan buat konsumsi makanan potongan listrik, potongan wifi kayak ngunukuyang kurung naik ketemudolan, kurung naik makan-makan jadi kurang lebih pengeluaran dalam 1 bulan di Korea itu kurang lebih antara 500-600 ribu won pengeluaran sedangkan Mas Bacindo sendiri gajahnya berapa sih selama tahun 2013-2018 jadi ini real ini fakpak ini aku gak ngada-ngada jadi gaji selama di Korea ini ini aku bawa slipnya buat apa, buat kenang-kenang besoknya aku nanti gaji ini Bapak sedangnya buram orang akan dikutuk jadi ini aku akan mereview ini contoh ini gaji yang 2000 ini ya kita lihat sebentar ya kita melihat ini ini yang bulan ini ya ini bulan 6 di bulan 6 ini ada yang namanya rincian pembayaran ini dalam lembur 5400 upah lembur disini aku lembur 15 jam dapat 82.000 ya kan nah terus kemudian disini totalnya 1 juta ini terus yang ini ini potongan guys ini potongan ini potongan rincian pengurangan ada yang namanya pengurangan asuransi kesehatan nasional ada yang namanya potongan ini potongan banyak ini terus pinjaman gaji 20 hasil bersih 1 juta ini bulan bulan 6 2013 oke terus selanjutnya ini nah ini ini bulan 7 2013 disini ada yang namanya gaji pokok 900 kenapa kok 900 karena gaji pokokku itu masih UMR training 900 total 1 juta ini terus ada yang namanya potongan asuransi kesehatan 26.000 asuransi kesehatan nasional 26.000 terus asuransi pekerjaan nah total gajian gajian cuma 900 900 ini masih sisa 300 ribuan untuk bisa dikirim guys bayangin ini terus ini ada guys banyak guys ini bulan 8 2013 nah gaji pokok 600 976 dapat terima gaji 700 ya kan terus ini 855 bulan 9 ini bulan 10 bulan 10 UMR naik 1 juta nah terus disini gaji diterima 1 juta jadi pendapatanku selama 3 tahun itu rata-rata 1 juta selama 5 tahun rata-rata 1 juta ini 800 terus ini 900 terus ini 1 juta ini bulan berapa nih 2014 bulan 1 terus ini ini 1 juta oke ini yang yang 2014 terus ini yang baru guys ini yang baru 2017 bulan 8 nah aku selesai kontrak 2018 bulan 2 yang lainnya kebuang entah kemana aku lupa disini 1 juta 181 padahal ini tahun 2017 bulan 8 terus ada lagi ini tahun 2017 bulan 7 gaji pokoknya 1 juta 300 potong 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 sampai 1 juta 300 bayangin guys ini tahun 2017 terus bulan 6 2017 nah disini ada 1 juta 300 ini terus ini juga 1 juta 400 terus ini juga 1 juta 400 rata-rata gaji 1 juta 400 1 juta 300 ini bulan berapa ini bulan 11 2016 bulan 10 2016 disini ada yang namanya upah lembur lembur jam lembur cuma 2 jam bayangin dalam 1 bulan kan sepi pabrik guys ini ada ceransi nasional kepotongan ini pengurangan gaji guys rincian pengurangan disini total 1 juta kebangetan guys guys ini gaji diterima 1 juta oke jadi itu adalah rincian semua gajianku selama 2013 sampai 2017 itu rata-rata antara 1 juta 300 diambil rata-rata kalian tanya teman-teman yang bekerja di luar negeri dimanapun tanya dalam gajian di korea 1 juta 300 itu terkategori gajian besar atau kecil saya mantanya jadi mohon maaf ini tujuannya untuk menginspirasi teman-teman yang ada di perantauan luar negeri jangan berkercil hati tentang kita mendapatkan pendapatan yang kecil oke guys terus banyak yang tanya mas bajin dulu gajianmu itu kecil bilang di kata minus aku gak bohong tanya teman korea gajian gajian 1 juta 1 juta 1 juta 300 itu gak ada apa-apanya dan juga itu gak ada artinya buat teman-teman seperantauan yang ada di korea selatan kok kenapa gaji kecil gak pernah pindah perusahaan gaji kecil kok semen gak ingin keluar dari pabrik aku jawab dengan tegas tidak selama 5 tahun aku tidak pernah yang namanya pindah perusahaan tidak pernah sama sekali bos pindah pabrik gak pernah sama sekali karena apa gini guys kenapa kok gajiku di korea kecil karena sabtu minggu hari ribu gak ada jam lombur kenapa kok masih bisa pertahan karena apa karena aku lebih mementingkan karya daripada pendapatan sebenarnya di korea selatan cari pendapatan yang nominal 25 juta 30 juta itu sangatlah mudah karena apa karena gaji segitu itu pasti sabtu minggu masuk terus berangkat jam 9 pagi pulang jam 9 malam itu 30 juta dapat dalam satu bulan tetapi apa tetapi aku ingin menerima apa yang telah diberikan kepada yang maha kuasa bersyukur dijalani dalam hari sabtu minggu itu teman-teman pada kerja aku buat yang namanya ngedit video ngedit foto terus kerja sampingan terus cari pengalaman di luar mbok kopi mbok jadi seperti itu guys jadi pada intinya di semua video ini rejeki itu tak akan kemana ya kan kalau kita memang diberi kesempatan berfinansial banyak itu pasti kita akan mendapatkan yang namanya jalan rejeki masing-masing judul pati rejeki itu ada yang mengatur karena kita sebagai manusia kita wajib apa ya jadi maaf ini 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 jadi kita itu tidak oleh ngoyo berusaha oleh tapi tidak oleh ngoyo alhamdulillah misal aku dalam di korea pindah perusahaan mungkin aku tidak bisa kenal kalian semua tidak bisa kenal ismi hati bajindul ya kan zaman kenal aku mergunya apa ya satu minggu aku perayo ya tempunan terus ya maunya jadi seperti itu guys oke terima kasih pernah hanu apa pernah pengen pindah cuma kak omong jadi aku kenal ini kenal ismi hati bajindul ini youtube-nya ismi hati bajindul ini yang menemaniku sejak 0 bener-bener 0 dan sampai saat ini bayangkan guys jadi bukan berarti istriku mengenal aku pas aku posisi di korea enggak jadi korea itu tau sendiri yang pilih kerjuanku pilih gajianku kerjuannya turat turun kerjuannya turat turun kayak enak kerjuannya bayangin cuman disyukuri alhamdulillah semua itu ada hikmahnya oke guys buat baju indolover terima kasih yang telah request untuk mereview gaji terima kasih yang telah request untuk mencupot terus terima kasih kepada teman-teman yang request kemarin apa itu namanya process process ke korea nanti untuk process ke koreanya ke part selanjutnya ya guys oke guys oh iya saya bukilabus bajindul dan juga ismiyati bajindul jangan lupa kunjungi youtube ismiyati bajindul oke guys like share and subscribe guys ya oke thank you bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye ambung ya kok oleh ambung malah oleh syok oke thank you bye 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 syok selamat menikmati